Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, lama sekali saya belum ada upload video Dan video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana Cara membuat lampu khazar yang simple dan mudah Dengan menggunakan alat yang lumayan murah Bisa kita beli di toko online seharga Rp 5.000-10.000an Terus, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya Oke, langsung saja ke video tutorialnya Oke, kawan-kawan yang pertama yang harus kita siapkan adalah ini Nah, ini dia Ini saklar Saklar yang kita gunakan untuk menyalakan lampu khazarnya Nah, ini banyak sekali di toko online bisa kawan-kawan beli Mulai dari harga, ada yang harga Rp 5.000 Hingga harga Rp 10.000an Oke, tinggal kawan-kawan beli saja di toko online itu banyak Kemudian kita juga perlu mempersiapkan obeng-obeng seperti ini Untuk membuka headlamp dari motor fiction kita Oke Langsung kita eksekusi Nah, untuk memudahkan pemasangan dari saklar ini Ini saklar yang awalnya Ujungnya, ujung kabelnya seperti ini Nah, ini akan saya potong Sehingga saya menyisakan kabel dalamnya saja Sehingga lebih mudah nanti untuk dipasang Oke, langsung saja kita potong Nah, ini tadi yang sudah saya potong Ujung kabel saklarnya Kemudian kita sisakan bagian dalamnya Oke, langsung saja kita pasang ke headlamp-nya Oke, pertama kita buka dulu bautnya Baut dari headlamp-nya yang di sini Satu Kemudian yang di sebelah kanan Selanjutnya Selanjutnya baut headlamp yang di bagian bawah Di sebelah sini Kita buka headlamp-nya Nah, untuk kawan-kawan yang belum yakin Motornya nyala hazard atau tidak Bisa kawan-kawan tes dengan menggunakan kabel menyambung seperti ini Dengan cara menyambungkan kabel sen kanan dengan sen kiri Kemudian dinyalakan kontaknya dan hidupkan sennya Apabila dia nyala dua-duanya Bisa untuk hazard Berarti bisa dengan menggunakan saklar Namun Di sini saya sudah mengganti Flasher punya saya dengan flasher ke deep cepat Yang mereknya CR7 Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin flasher bawaannya tidak bisa dipakai untuk hazard Mungkin flasher ini Flasher CR7 Yang ada di sini Di tampilan sini saya akan tampilkan flasher ini Bisa digunakan untuk hazard Kemudian kalian coba tes dengan menggunakan kabel ini Kalau berhasil Maka kalian tinggal harus membeli saklarnya saja lagi Nah, langsung saja kita pasang saklarnya Oke, ini tadi saklarnya Ini saklarnya Masukkan kabelnya ke bagian bawah yang ada lubang di sini Biar nanti enak kita masangnya Oke, sudah masuk Oke, nah kawan-kawan Untuk kabel dari lampu sen sendiri Di sini ada 4 kabel Ada 2 kabel hitam Kabel hitam ini adalah kabel arus atau dayanya Dan lampu Untuk lampu sennya Kabel sennya Ada kabel warna coklat dan ada warna hijau Seperti ini coklat dan hijau Jadi, yang perlu kita sambungkan di sini Kalau mau mencoba coklat dan hijau Coklat dan hijau ini Nah, untuk saklarnya sendiri Di sini langsung kita sambung seperti ini Kita sambung ke kabel yang berwarna coklat Satu ke warna coklat Nah, kenapa kita potong? Biar dia bisa kita potong tadi saklarnya Kita mudah masukkan seperti ini Nah, masuk ke sini Langsung kita lipat Kemudian langsung kita colokkan kembali Oke, satu sudah Satunya lagi Ini sama Kabel yang berwarna hijau Nah, seperti ini Langsung kita lipat Kemudian kita pasang kembali Cukup mudah Oke, kawan-kawan Langsung kita coba Kita nyalakan dulu Lampu sen sebelah kanan Kemudian kita Hidupkan Tombol yang disaklarnya Nah, maka dia akan nyala kedua-duanya Seperti ini Nah Ketika kita matikan Dia kembali jalan satu Nyalakan lagi Dua Terus kalau mau matikannya Kita tekan Lampu sign mati Seperti itu Nah, selama tombol saklar ini Tidak kita matikan Dia akan aktif terus Lampu hazardnya Oke Langsung kita matikan Sen sebelah kiri Lalu kita matikan Oke Oke, kawan-kawan Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Dan terus dukung channel ini Agar channel ini semakin berkembang Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terangkah terakhir Tinggal kita merapikan Pemasangan-pemasangan ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton